Terima kasih. Zaman sekarang nih, teh ada macam-macam rasa nih, ada yang pakai melati, daun teh green tea sekarang, tapi ada yang lagi seru dibicarakan loh sebenarnya, itu daun kat, katanya banyak di puncak tuh, hati-hati ya, mengandung narkoba katanya, jadi kalau misalnya ada yang jual menawarkan, tak dulu hati-hati, aduh udah jam setengah delapan, apa sih telepon aja ya, tamu saya udah nyampe mana sih? Oke, ini minuman udah jadi nih, mana ya, udah jam setengah delapan, nah oke, mudah-mudahan udah dateng. Hai akhirnya, waikum salam, warahmatullahi wabarakatuh, aku lagi bikin teh buat kamu loh, terima kasih. Tapi ini gak, gak menang mengandung daun katanya. Alhamdulillah. Masih ange, silahkan diminum, ini apa kabar nih Wanda nih, macet gak di jalan? Dua jam. Dua jam, wow udah deg-degan. Udah deg-degan, tapi kita tepat waktu. Ini mau lihat gak, boleh diperlihatkan gak, masa kecil perjalanan Wanda dan lain-lain boleh gak? Tapi kita lihat dulu yang terbaru berikut ini. Sambil duduk yuk. Pada hasil pemeriksaan di baik di urin maupun di barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara itu hasilnya grafiknya menunjukkan kesamaan. Minggu 27 Januari 2012, pukul 4.30 pagi, Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek rumah artis Raffi Ahmad di kawasan Lebak Bulus. BNN menangkap 17 orang dalam rumah tersebut yang diduga sedang pesta narkoba. Di antara mereka yang ditangkap BNN, terdapat sejumlah nama artis, yakni Raffi Ahmad, Irwansyah, dan istrinya Zazia Sungkar, serta artis yang juga anggota DPRD Wanda Hamidah. Setelah melalui berbagai pemeriksaan termasuk tes urin, tes rambut, serta beberapa kesaksian, akhirnya BNN melepaskan sejumlah nama seperti Irwansyah dan Zazia Sungkar. Belakangan, Wanda Hamidah juga dibebaskan secara resmi oleh BNN, lantaran hasil tes urin Wanda negatif alias bebas dari unsur narkotika. Setelah sempat mendekam selama tiga hari di kantor BNN, kini akhirnya Wanda Hamidah bisa menghirup udara bebas, karena hasilnya menunjukkan ia terbukti bebas narkotika. Gambar itu sampai sekarang masih ada di online, kalau cari Wanda Hamidah masih ada dan di konferensi pers itu kelihatan Wanda capek luar biasa. Fisik dan mental. Fisik dan mental, tiga hari di BNN, tiga kali dua puluh empat jam, tiga kali dua puluh empat jam. Fisik capek, empat hari tiga malam. Mental juga capek. Very much. Apa mau cerita enggak yang bikin capek itu apa terutama? Ya, kepikiran ya, maksudnya di hari pertama sebetulnya agak tenang gitu, karena yakin tidak menggunakan dan yakin negatif. Saya pikir ketika tes urin pertama, oh ya sore udah, inilah udah dilepas gitu, jadi enggak terlalu khawatir. Asalnya berharap selesai lepas gitu ya? Oh, pas harus bermalam, oh oh gitu, udah mulai gelisah. Apa yang digelisahkan? Ya, gelisah, meninggalkan anak-anak gitu, belum memberitahukan orang tua di mana keberadaan saya gitu, karena saya enggak mau bikin keluarga khawatir. Hari kedua udah mulai lelah, ini apa nih, what's going on gitu, udah di dalam hati merasa bersih. Jadi, saya yakin tidak terlibat, saya yakin negatif, bahkan tes urin pertama negatif, tes urin kedua negatif, what they're waiting for, gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa. Apa ya? Saya mencoba menyabarkan diri, karena masih sesuai dengan prosedur, bahwa ya pemeriksaan diperlukan 3x24 jam, saya berusaha untuk patuh terhadap hukum, tapi perasaan tidak tenang itu karena meninggalkan anak-anak. Itu terutama ya, dan aku juga pernah mendengar Wanda curhat soal ini. Tapi di dalam sana, cerita dengan teman-teman yang 17 ini ngobrol apa aja sih? Aduh, bercanda-bercanda aja sih. Atau ada kekhawatiran seperti tadi? Semuanya sih dalam tahap yang, ya they all shock, semuanya kita semua shock gitu, karena memang saya meyakini mereka bukan bercandu gitu ya. Semuanya profesional, semuanya bekerja memenuhi kebutuhan hidup, semuanya, ya ada yang profesinya, macam-macam dari pengusaha, pengacara, kemudian desain interior segala macam. Mereka semua profesional, jadi merasa, oh, what are we doing here gitu ya. Tapi ya kegelisahan itu, ya satu jam kita bicara, ngobrol, satu jam ketawa-ketawa, satu jam diem, satu jam ada yang nangis, ada yang breakdown gitu. Jadi, ya tapi ya kami meyakini semuanya, ini ada hikmahnya buat kami. Termasuk Raffi juga lumayan down? Cukup, cukup stress karena terjadinya kan di rumah dia, ya gitu. Jadi dia merasa bersalah juga karena membawa ke-16. Menyatakan itu, penyesalan, kalimat lengkapnya mungkin? Kalian harus gini, pokoknya beban-beban saya akan lebih berkurang kalau kalian sudah keluar. Oke, terakhir telepon Raffi, ketemu kapan? Beberapa hari lalu ya, dua, tiga hari lalu. Hari ini belum? Ada, gak apa yang diobrolkan di tolpon itu atau pas ketemu jenguk? Eh, nanya kabar aja, apa kabar hari ini? Semoga kuat, semoga sabar. Yang, ya kadang-kadang ya dia bilang dia mencoba ikhlas, mencoba sabar, tapi ingin segera beraktifitas karena banyak beban, artinya banyak beban. Yang subuk luar biasa kan? Banyak orang bergantung kepada dia, gitu. Kemudian banyak pekerjaan juga yang, pekerjaannya yang ter, ya kontrak yang masih harus diurus, gitu. Tapi saya bilang sabar aja karena kerjaan kan gak kemana-mana ya, ini ya selalu ada. Sebagai teman Wanda mungkin membesarkan hati Raffi itu dengan cara apa, gitu. Karena kan Wanda dan teman-teman udah keluar, lepas dari situ, tetapi tinggal Raffi seorang yang masih... Saya gak bisa bilang apa-apa kecuali sabar-sabar-sabar, selama ini masih dalam proses hukum, diikutin aja. Dan Raffi bisa besar dari situ? Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah bisa. Udah masih di RSKW atau sudah kembali ke... Kembali ke BNN. Oke, selama tiga hari Wanda mengatakan bahwa sebetulnya bukan shock karena ditangkap BNN, tetapi terpukul karena gak bisa ketemu anak-anak. Ya pertama, ya di periksa BNN shock juga ya, institusi yang, institusi narkotika, institusi besar, itu bikin shock juga. Tetapi saya tenang, gitu, karena saya yakin, saya punya keyakinan saya tidak bersalah, itu yang pertama. Tapi di hari kedua, yang bikin breakdown, ngerasa kangen yang luar biasa kepada anak-anak, itu rasa kangen. Gak tahan gitu, maksudnya, jangankan ketika diperiksa di BNN, gitu. Kalau kita pergi bertugas kunjungan kerja, atau jangankan kunjungan kerja kita liburan aja deh. Meninggalkan anak-anak lebih dari satu malam, itu rasanya, aduh. Sekarang biar ngumpul, kita panggil tiga-tiga. Ya, asli. Gimana dia? Mereka mana? Oke. Boleh dong? Yuk. Nah. Tadi lagi tidur. Tadi lagi tidur. Yang satu kemana? Lagi tidur. Lagi tidur. Yaudah, gak apa-apa. Kita judah dulu, kami kembali saat lagi. Gak apa-apa kalau lagi. Tidur. Tadi lagi tidur.